Sederhalun, Wakil Ketua DPRK Aceh Besar Zulfikar Aziz bersama anggota dewan lainnya melakukan inspeksi mendadak ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Besar Senin 14 Oktober. Para dewan disambut Kadis Dukcapil Aceh Besar, Rahmat Sentosa beserta staff. Dalam sidak itu ditemukan Blanko EKTP habis dalam 2 bulan terakhir. Dalam 2 bulan terakhir sekitar 2.378 yang sudah melakukan perekaman, namun belum memiliki EKTP. Untuk antisipasi kekosongan Blanko, Disdukcapil mengeluarkan surat keterangan sementara. Berdasarkan data konsolidasi bersih, semester 1 yang wajib memiliki KTP berjumlah 263.294 jiwa, sedangkan yang sudah merekam berjumlah 254.405 jiwa.